Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini tanggal 23 Eh 22 23 Mei ya 23 Mei Bertepatan dengan Hari ke 30 puasa Saya baru buat video lagi Karena kemarin ya memang Sengaja saya fokus di Puasa Jadi Fokus ibadah Mudah-mudahan puasa kita selama 30 hari Diterima oleh Allah SWT Ya mudah-mudahan Dan saya pribadi disini Mohon maaf Mengucapkan mohon maaf Yang sebesar-besarnya bila ada Kata-kata yang Tidak sesuai Dan menyinggung perasaan pihak-pihak terkait Mudah-mudahan Itu semata-mata kebodohan saya Dan bila Mungkin ada kelebihan Itu dari Allah SWT Dan saya pribadi Mengucapkan Minal ajin Walva ajin Mohon maaf Lai dan batin Oke untuk konten kali ini Saya akan Menjelaskan Kandang Buatan saya ya Ini saya bikin Ini pesanan kandang Buat Ke Bandung Bandung Ciparaya Ini saya bikin Dengan ukuran Tiang Full 12 12 cm Ya Full 12 persegi Dan Sekatan kandang Ini 80 Dan ini Saya pakai yang 4 cm Kenapa saya bikin yang 4 cm Biar kuat Ya Ini semua full 12 Tiang-tiang Sama Kunci Dan atasnya pun Ini saya pakai 12 ya Dan ini Kayunya Saya pakai campur Mahoni Menteng Pisuk Sama yang lainnya ya Terus Disini Ini Dihususkan Buat Domba dewasa Buat domba dewasa Karena Dalam setiap Sekatannya ini Di bawah Di belakang Kalau dipakai domba kecil Ini bisa Keluar Ini khusus Buat domba dewasa Yang berukuran Grade A atau B Ya sebenarnya sih Buat grade C juga Bagus Tapi buat grade A Masuk Gitu kan Dan ini Saya bandrol Di harga 1,5 juta Per Rohang Atau Per kamar ya Itu belum termasuk Kongkir Tapi Free pemasangan Disini Saya bikin Ya mungkin Kalau misalkan Orang bilang Ada yang bilang Ya masing-masing Tanggapan ya Ada yang bilang Mahal Ada yang bilang Murah Tapi disini Ini Saya sekali lagi Saya jelaskan Ini saya pakai Papan 4 cm Dan ini mahoni Ini mahoni Ini pun 4 cm Disini Ini pun 4 cm Ini 4 cm Dan ini 4 cm Dan ini Dindingnya Saya pakai yang 3 cm Yang 3 cm Ini tebal Lumayan tebal ya Teman-teman Tebal Kira-kira segini ya Insya Allah kuat Dan ini pun Saya pakai yang 3 cm Kenapa Saya bikin carang Disini Ada celah Ini Keluah modifikasi Modifikasi Jadi biar Disamping itu terlihat Si domba itu terlihat Karena Kalau disamping ini Nggak ngepek Sebenarnya Ya kan Tapi kalau Kalau di tengah Dia tidak Nggak bagus Kalau misalkan Dicarangin Seperti ini Jadi yang Samping-samping Aja Ujung kanan Dan ujung kiri Saya ini Agak dicari Carangin Ini teman-teman Ini Si dombanya Masuknya Caranya Dari depan Ini dari depan Ini belum selesai Ini Tanya ini Pakai list Disini Jadi biar Cakep tampilannya Ini keluarin Dari depannya Kayaknya begini Ini selain Buat pintu Ini juga bisa Buat Sepatakan Ini Ini Kita buka Kita buka Ini Disini Dan si domba Bisa masuk Lepas sini Ya Si domba Itu bisa masuk Lepas sini Ini 4 cm Dan ini Memang belum Saya pasang Alasnya Tapi Sudah Sudah Dibikin Sudah 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 Pasang Lepas sana Sebenarnya itu Bambunya masih Ijo Bambunya masih Ijo Ijo Cuma ini Memang Ini Belakangnya Ini Oh Dah Lampunya masih Ijo Ijo Masih press Sekarang kita tutup lagi Tadi kita buka Sekarang kita tutup lagi Nih Siap Lagi Oke Dan ini Sebenarnya Buka pintu Dari sini Cara masuk Dari sini Ini Juga Menghemat tempat Ya Menghemat lokasi Jadi Kita Sekaligus Ketakan Dan lokasi Kalau tempatnya sempit Jadi si koridor ini Gak usah double Sebab Buat Pintu masuk Karena ini Sudah ada Di sini Oh iya Ini Sekian Untuk Spesifikasi Spesifikasi Kandang Dan Lantainya Saya pakai Bambu Bambunya Bambu Kalau Di sini Namanya Bambu Andong Lumayan tebal Ini dia Ini belum Saya Pasang Lantainya Oh Ini lumayan tebal Ini Lumayan tebal Lumayan tebal Dan ini bahannya Bahan-bahan babunya Selain Lumayan tebal Lihat Di sini Dan ini Saya Siapkan Kalau saya Pribadi Ini teman-teman Ya Karena Di sini Banyak Bambu Punya Warga Setempat Jadi Saya Memanfaatkan Potensi Alam Di sini Saya Mau Bikin Kandang Domba Garut Dimodifikasi Antara Bambu Sama Kayu Saya Padukan Ya Ntar Kalau Sudah Selesai Saya Upload Videonya Buat teman-teman Semua Oh ya Untuk Untuk Domba Untuk Domba Mungkin Ini ada Si Ganteng Satu Ya Diband Tapi Dia Digrense Sementara Ini Ini Sudah Diboking Buat Buat Teman-teman Yang Mau Booking Mungkin H Plus 10 Atau H Plus 15 Udah Bisa Ya Udah Bisa H Plus 10 Atau H Plus 15 Sampai H 15 Romadhon Ini Idul Fitri Udah Bisa Saya Udah Open Boking Buat Hari Kurban Nanti Disini Harga Kalau Lebih awal Bisa Lebih Murah Tapi Ada Biaya Perawatan Tapi Tetep Jatuhnya Lebih Murah Daripada Hari Hari-hari Udah Mendekati Idul Adha Bisa Juga Buat Jual Lagi Dan Mungkin Buat Opening Nanti Ada Di Harga Yang Di Bawah 5 Juta Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Cukup Sekian Dulu Dari Saya Dan Sekali Lagi Saya Ucapkan Mohon Maaf Lahir Dan Batin Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon Maaf Lahir Dan Batin Mudah Mudah Kita Semua Diberi Kesehatan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima